Seorang pria warga desa Madalasena, Kabupaten Labuan Batu Selatan ditemukan tewas mengenaskan dengan leher nyaris putus di dalam kamarnya. Sontak peristiwa ini membuat geger warga sekitar. Warga desa Madalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara digegerkan dengan tewasnya Sumi Hardi. Pria berusia 38 tahun dengan kondisi leher nyaris putus di dalam kamarnya. Dari peneksaan terdapat tiga luka senjata tajam pada perut dan leher korban. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tuanya dengan kondisi sudah tak bernyawa. Korban tersebut diketahui sudah tewas bagaimana Pak Gadus? Dari pihak keluarga. Karena orang tua ataupun ayah daripada korban tersebut kan sebelum kejadian pergi mancing. Sesudah bulan mancing tersebut, nah itulah keadaan pisau sudah di perut. Setelah di lokasi saya langsung melihat bahwasannya memang benar. Saudara Ardi sudah... Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini sementara pihak kepolisian proses Silangkitang belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Dari Rabuhan Latu Sumatera Utara, Randi Kornewan, Ainius melaporkan.